Dapur Persisi telah dibentuk oleh Polres Bengkul Utara dan telah ditinjau oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar saat melakukan kunjungan kerja selasa 22 Oktober lalu. Wakil Polres Bengkul Utara Kompol, Kadek Suwantoro menyampaikan, Dapur Persisi merupakan program yang mendukung program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, yaitu program makan bergizi gratis. Dikatakan Kadek, sasaran program ini akan menyelaraskan apa yang menjadi program secara nasional, yakni menyasar ke sekolah dan pesantren untuk memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah. Ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan asupan gizi para anak sekolah yang menjadi kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program makan bergizi dari Dapur Persisi ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Bengkul Utara, meningkatkan gizi dan nutrisi, meningkatkan prestasi akademis anak. Untuk diketahui bahwa secara nasional, program makan bergizi gratis akan menyasar lebih dari 15 juta penerima, terdiri dari anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui, dan balita di 514 kabupaten, kota, se-Indonesia. Program Quick Win ini akan dilaksanakan secara resmi pada 2 Januari 2005 mendatang. Bapak Presiden Bengkul Utara melalui inisiasi dari Bapak Kapolres Bengkul Utara, AKBP Lampe Petabang Pirana, SIKMH, mencanangkan program unggulan, yaitu Dapur Persisi Makan Bergizi, Pores Bengkul Utara. Program ini menjadikan dorongan untuk mendukung program dari Bapak Presiden Bengkul Utara, Bapak Prabowo berkaitan... Novan Al-Kadri RBTV melaporkan.